Ada yang bertanya bagaimana Demokrat setelah sekarang berada di Koalisi Indonesia Maju. Pertanyaannya sebagai berikut, apakah tetap mengusung agenda perubahan atau sekarang agenda kelanjutan, kesinambungan? Begini, beberapa kali Ketua Umum Partai Demokrat Bung Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sejak awal bahwa Demokrat memang mengusung agenda perubahan dan perbaikan. Tetapi hal-hal yang sudah baik yang telah dibuat, diwariskan sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibi, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi sekarang ini, yang baik-baik itu akan dilanjutkan, dipertahankan. Itu yang pertama. Juga, pilar-pilar dan dasar kehidupan bernegara Pancasila, Negara Keselatan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, dan tatanan-tatanan yang menjadi konsensus nasional, tentu dilanjutkan, harus kita lanjutkan, itu jelas. Jadi elemen yang diusung Partai Demokrat, ada unsur kesinambungan dan kelanjutannya. Namun demikian, lima tahun ke depan tentu ada tantangan-tantangan baru, persoalan baru, oleh karena itu tidak ditabukan, diperlukannya perubahan dan perbaikan. Itu menjadi tugas pemimpin baru, kapanpun dan negara manapun. Dulu Pak Jokowi ketika menjadi Presiden, sejumlah kebijakan yang saya jalankan, karena situasi berubah, permasalahan berkembang, juga dilakukan penyesuaian. Dan itu sah dan benar. Demikian juga pikiran Demokrat nanti, ada sejumlah kebijakan, solusi, yang memang perlu dilakukan perbaikan. Karena kami tahu, juga tahun-tahun terakhir ini ada sejumlah persoalan, yang memerlukan solusi, memerlukan pendekatan yang tepat, dan juga penyesuaian-penyesuaian. Di situ. Dan ini akan kami pertahankan, Demokrat Konsisten, dari dulu memang ada unsur kesinambungannya, tapi juga ada unsur perbaikannya. Demokrat, Demokrat, pantai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat.